Dipersembahkan oleh Pemirsa hari ini puncak ibadah haji Dilakukan oleh jutaan umat muslim di dunia Yaitu wukuf di Arafah Kami akan menginformasikan Rangkaian ibadah wukuf di Arafah Dengan reporter kami di Arafah Dan inilah live event wukuf Arafah Selengkapnya bersama saya Fitri Megantara Pemirsa Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Telah menekankan pentingnya kepatuhan Terhadap peraturan dan semua jamaah Harus memiliki izin yang tepat Untuk menunaikan ibadah haji Dalam perjalanan menuju Arafah pun Jumaah melewati lebih dari 5 checkpoint Sejak 4 Mei Tihak berunang telah menolak 250 warga Yang mencoba menunaikan ibadah haji Tanpa izin Puncak haji wukuf di Padang Arafah Merupakan rukun haji yang harus dilakukan Oleh seluruh jamaah haji Jemaah haji khusus Patuna pun Menyadari betapa krusialnya wukuf Dalam rangkaian ibadah haji Wukuf di Padang Arafah Merupakan rukun haji Yang harus dilakukan oleh seluruh jemaah haji Wukuf tidak dapat digantikan Atau dilakukan di hari lain Selain 9 Zulhijjah Apabila jemaah haji Tidak melaksanakan wukuf Maka hajinya dianggap tidak sah Wukuf itu Sebagai mana disabdakan wukuf Wukuf itu merupakan Paling utamanya wukuf haji Karena wukuf bersabda Al-Hadju Arafah Jadi wukufnya di Padang Arafah Ada pun ritual-ritual yang lain Wajiban itu bisa diganti Atau dibayar dengan Kiti atau damai yang lain-lain Tapi wukuf satu harus dilakukan Setiap orang yang akan berhaji Karena tanpa wukuf Maka hajinya tidak sah Dan wukuf itu di Padang Arafah Apa saja yang kita lakukan di Padang Arafah Tidak ada kita hanya menunggu Waktu terkelinjana matahari Dimana merupakan waktu Batas permulaan wukuf Setelah itu kita hanya berdoa Kepada Allah Berpikir Memperbanyak kalimah bayibah Kepada Allah SWT di Padang Arafah Jadi tidak ada pekerjaan khusus Begitu Kenapa hanya di tanggal 9 Zulhece? Karena haji itu mempunyai Waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan Makanya tanggal 9 Walaupun di luar tanggal 9 kosong Tidak bisa kita melakukan di luar itu Karena ketentuannya adalah tanggal 9 Zulhece Jemaah haji khusus Patuna pun menyadari Betapa krusialnya wukuf Dalam rangkaian ibadah haji Pendalaman materi terkait ibadah haji pun Dihadiri oleh sebagian besar jemaah Yang menyimak materi dengan antusiasi Lalu lama tapi poin-poinnya cukup ada Untuk hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Menjelang wukuf di Arafah Mabir, Gihina, Masdalipah Dan juga untuk mengingatkan Masca haji Kira-kira apa yang harus kita perbuat Sesudahnya Kita kan masih ada beberapa hari lagi Jadi di waktu-waktu senggang, habis sarapan Ini pas banget sih pengajian Reminder ya Reminder untuk kita supaya lebih siap lagi Menghadapi puncak haji Patuna Travel pun menyiapkan segala hal yang diperlukan Bagi para jemaah yang akan menjalani wukuf Dengan seksama Mulai dari administrasi, logistik hingga transportasi Namun Direktur Utama Patuna Travel Syam Resviadi menyebut Persiapan utama justru dari jemaah sendiri Pasang niat dan perbaiki niat Hanya ibadah kepada Allah SWT Kedua adalah mindset kita Tentang bagaimana kita beribadah itu Apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik Dari Allah SWT Jangan dianggap itu terburuk Akibat tidak jaman buat kita Adalah itu bagian dari yang terbaik buat kita Karena akan mungkin ada yang terburuk lebih besar lagi buat kita Kalau kita tidak dapat yang kita anggap itu sangat besar Artinya bahwa takdir buruk itu adalah bagian yang terbaik dari institusi kita Karena dari takdir buruk kita tahu apa manfaat takdir baik Untuk mempersiapkan diri menjelang wukuf Jemaah haji khusus Patuna pun bergerak ke Azizia Selain untuk lebih mendekatkan jemaah satu dengan yang lain Juga agar jemaah bisa lebih mempersiapkan diri Untuk menjalani wukuf Dari Mekah Arab Saudi Aisyah Miyadinar Karmila Indriyasari Metro TV Terima kasih telah menonton! 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 Wukuf yaitu berdiam dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan informasi terkini jalannya Wukuf akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Aisyah Miyadinar langsung dari Araf Arab Saudi. Aisyah bagaimana jalannya Wukuf di sana? Apakah para jemaah bisa menjalankannya dengan lancar? Kami anak-anak yang baik, yang selalu berbakti kepada kita dua, dan perbaikilah anak-anak kami, Ya Allah, Ya Allah, beri kau. Jika kau masih diberikan kami kesempatan sepulau dari Tanah Suci yang memulia ini, berhidayatmu ke dalam hati kami, ke dalam jiwa kami, berilah kami kekuatan yang biasa melaksanakan semua perintahmu, dan menjauhi dan meninggalkan semua orangmu, Ya Allah. Pemirsa kami mohon maaf, terjadi gaguan komunikasi dengan rekan Aisyah Miyadinar yang ada di Arafah Arab Saudi. Dan kita akan ke informasi berikutnya. Jemaah Haji Khusus Patuna menempati dua maktab premium di wilayah Padang Arafah untuk menjalankan hukuf, yaitu maktab 333 dan maktab 666. Tersedia berbagai fasilitas penunjang untuk memastikan para jemaah nyaman beribadah. Dengan berikut laporan Aisyah Miyadinar dan Carmilla Indri Asari dari maktab 333. Pemirsa saat ini saya berada di Padang Arafah, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat Pemirsa Haji Khusus Patuna seperti apa. Mari kita masuk ke dalam yuk. Nah, begitu masuk ke maktab nomor 333, kita akan langsung berhadapan dengan taman ini. Taman ini ada semacam tempat untuk hidup bersantai. Dan di perangkat-perangkat ini, itu ada air mancur Pemirsa yang membuat tempat ini terasa begitu sebut dan membuat para jemaah Haji nyaman. Dan semoga dengan adanya taman ini bisa membuat para jemaah Haji nyaman. Ada apa lagi ya yang di dalam tanah ini? Nah, untuk membuat suasananya lebih asri, pihak maktab ini menaruh rumput sintetis di hampir seluruh bagian maktab. Nah, ini untuk membuat suasananya selain menjadi lebih asri, di dalam untuk membuat para jemaahnya nyaman ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ya, ini adalah toilet, toilet perempuan. Karena sementara untuk toilet laki-laki ada di seberang sana, di dalam satu toilet ini, sepatutnya total ada 10 biliknya sehingga cukup banyak dan insya Allah cukup untuk menanggung kebutuhan sepulah jemaah. Nah, mas, itu selanjutnya yang ada di dalam maktab nomor 333 ini adalah bufe atau tempat tempat lain. Eh, kita masuk sebentar yang menaruh ya, tempatnya seperti apa. Jadi, ini cuma untuk taruh makanannya aja ya, secara untuk dipanggung makan, bebas mau dimana saja. Mau di bagian tanah tenda atau di seklus yang tersedia di luar tenda, bebas bernyata mau makan. Bisa dilihat ya, kondisi tenda. Ya, cukup nyaman, cukup luas untuk jemaah dan juga kru dari Patuna Travel dengan AC di bagian depan yang berbentuk bulat. Dan pulkas di bagian depan dan di bagian belakang yang berisi minuman dingin yang bisa diambil kesukaan. Ya, pada dasarnya hampir semua fasilitas pendukungan juga penunjang ini sudah tersedia ya, dan bagi para jumlah Raja Haisus Patuna Travel ini terkonsumsi ke fasilitas kesehatan dimana para dokter ini akan setiap baik selama mereka berada di wukuf padang Arafah ini dan akan dengan sikap menangani para jumlah yang menentukan pendek. Jadi, dengan segala fasilitas ini, semoga diharapkan para jumlah bisa menjalani wukuf dengan nyaman dan fokus sampai selesai. Daripada Karofa Araf Saudi, Aisyah Miyadinar, Khamilani Kesari, Metro TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, live event hukuf Arafah akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dan oleh Didukung oleh Pemirsa jemaah haji khusus Patuna kini tengah menjalani wukuf di padang Arafah. Para jemaah telah usai mendengarkan kotbah wukuf dan kini tengah bersiap untuk ibadah utama dari wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa kepada Allah SWT. Informasi terkini jalannya wukuf akan disampaikan oleh Jurnalis Metro TV Aisyah Miyadinar langsung dari Arafah Arab Saudi. Aisyah, bagaimana jalannya wukuf disana dari pantauan anda? Apakah para jemaah ini dapat melakukannya ataupun beribadah dengan lancar? Baik, Waalaikumsalam Ini perjalanan berjalan dengan cukup lancar. Kami sebelumnya di cek, Nusuk kami di cek, kartu nusuk kami masing-masing di cek. Kemudian para petugas dari nusuk ini kemudian menyegal bis kami untuk menghindari adanya jemaah-jemaah dengan visa non-haji. Dan setelah melalui berbagai checkpoint, akhirnya Alhamdulillah kami berhasil tiba di padang Arafah ini pada Sabtu dini hari dan berhasil menjalani wukuf pada Sabtu siang hari ini. Dan untuk selengkapnya mengenai bagaimana sebetulnya perjalanan wukuf di padang Arafah ini, terutama mengenai yang diikuti oleh jemaah Haji Patuna, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Direktur Utama Patuna Terefo, Bapak Syam Rizfi Adi. Assalamualaikum, Bapak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Syam. Sejauh ini apakah wukuf di padang Arafah ini pada saat ini berjalan dengan cukup lancar? Karena kita ketahui bahwa ada tantangan-tantangan tersendiri dari otoritas Arab Saudi yang semakin memperketat pengawasannya, Pak. Ya, Alhamdulillah di paduna seluruh jemaah dan kru berhasil masuk ke Arafah sebelum melewati waktu juhur, sehingga kita bisa start untuk wukuf itu dengan dimulai kutbah, lalu kemudian sholat, jemaah, kutbah, juhur, dan asar, dan kemudian diikuti lagi dengan berdoa dan cikiri yang seperti yang sekarang kita jalan bersama. Baik, apakah ada kendala-kendala tertentu dalam perjalanan dari Azizia? Kalau mereka kemarin karena banyak sekali yang checkpoint yang kita lewati ya? Ya, karena ini akuran baru di tahun 2024, di mana bis itu harus diisi oleh jemaah yang berpisah haji saja. Baik itu haji reguler, haji khusus, maupun haji peroda. Karena ketiga dari jenis haji ini semua memiliki visa haji. Namun apabila terjadi yang tidak ada dari visa haji, akan diturunkan di dalam bis, dan bis atau bis segel pintu belakang dan pintu depannya dengan stiker dari maktab yang kita dilayani oleh maktab tersebut. Nah, sudah semua bis yang ikut di dalam program patungan ini sampai semua di Madinah, walaupun ada satu dua yang memang agak terlambat karena bermasalah dengan stiker bis itu sendiri. Ada yang terlupa menempelkan stikernya dari maktab 33 karena dari hotel dan Tauhid Intercon itu belum ada yang mendatangi dari pihak maktab sehingga akhirnya kembali dulu ke kantor maktab dan akhirnya setelah di tiker baru bisa masuk Arapah. Alhamdulillah jam 8.30 mereka sudah tiba di Arapah. Alhamdulillah berbagai tantangan terlewati ya Pak. Dan sekarang kita semua alhamdulillah telah tengah menjalani wukuh ini ya. Bagi Bapak yang telah sebagai penyelenggara haji yang sudah melalui wukuh ini beberapa kali, apa makna wukuh ini bagi Bapak Pak? Ya terus terang aja, banyak ya yang saya alami dari sekian puluh kali haji, tapi secara singkat saya simpulkan bahwa ini manifestasi kita, perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan, baik dari tahun ke tahun maupun dari awal kita hidup sampai kita di padang Arapah ini, melihat bahwa kita ini sadar gak sih kalau kita haji ini sesungguhnya harusnya sudah mengakui diri kalau kita ini menyerahkan diri kepada Allah SWT. Nah kalau belum artinya perlu dipertanyakan. Karena tidak semua manusia siap untuk berhaji itu adalah mengakui takkan dosa-dosanya dan melepaskan dosa-dosa itu atau mengembalikan dosa-dosa itu kepada Allah SWT pada saat di padang Arapah ini sebagai hari pengampunan yang luar biasa yang luar biasa pada tanggal 9 Juli Jahi. Nah kalau begitu tanggal 9 Juli Jahi ini begitu spesial begitu ya. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri, Bapak sudah, istilahnya sudah menghajikan ribuan orang. Bahkan mungkin ratusan ribu orang ya Pak ya. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri, kira-kira ada gak sih ciri-ciri khusus orang yang hajinya itu mungkin mabrur atau diterima oleh Allah? Ya, jadi saya selama ini mempelajari ternyata kemabruran itu bisa dilihat sejak awal bahkan sebelum keberangkatan haji itu sendiri. Jadi kami mengamati jemaah-jemaah mana saja yang memang sudah siap berhati tanpa merasa atau mengakui atau melihat atau apapun bentuknya untuk mengeluh dan selama macam itu dalam perjalanannya. Karena dia betul-betul ikhlas pasrah menyerahkan diri kepada Allah SWT. Sementara cara kedua adalah bisa jadi Allah panggil para jemaah ini untuk segera bertobat, mengakui, terima keikhlasan dan keriduan apa yang Allah telah berikan kepada dirinya hingga merubah diri sejak pulang haji menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Baik. Ikhlas pasrah kepada Allah dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah ciri dari Haji Mabrur yang dari pengamatan Bapak Syama insya Allah ya Mbak. Baik, terima kasih atas kepedangannya Bapak Syama Rizkyadi, Direktur Utama Patuna Travel. Ya demikianlah Rara dan juga pemirsa wawancara singkat kami bersama Direktur Utama Patuna Travel terkait dengan buku kali ini. Dan kami saat ini para jemaah Haji Patuna akan melanjutkan ibadah buku dengan berzikir, berdoa, dan kemudian berserah diri kepada Allah hingga waktu maghrib nanti. Demikian dari Wakil Marufah Arab Saudi, saya kembalikan ke Rara di studio. Aisyah Miadinar, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Live event Wukuf Arafah akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Al-Fatihah 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 Jemaah Haji Al-Fatihah 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 terima kasih mohon doa kelancaran berjalan lancar terima kasih sehat selalu terima kasih makasih ibu doanya berkat doa ibu dan keluarga besar tahun ini bisa diberi kesempatan melalui kantor dan juga untuk menjadi petugas haji sekaligus bertugas dan menjadi jemaah haji tahun ini semoga dan ayah juga segera berhaji dan semua keluarga besar juga untuk merasakan indahnya untuk di padang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih fitri dan tim doa dari keluarga dapat mensupport terus kemudian mendorong renggi untuk dapat beribadah dengan lancar dan juga husu terima kasih renggi atas laporan anda langsung dari Arafah pemirsa hari ini 9 juliza jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan rukun haji paling utama yakni wukuf di Arafah lantas bagaimana sejarah dan makna wukuf di padang Arafah kita akan langsung membahasnya dengan ketua majelis ulama Indonesia bidang fatwa Assalamualaikum Pak Niam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar mudah-mudahan sehat semuanya Baik Pak Niam hari ini kan jemaah haji dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia menjalani ritual utama dalam ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah Pak Niam sebetulnya apa makna dari wukuf di Arafah ini Ya yang pertama dari sisi rangkaian manasek haji ibadah wukuf di Arafah adalah inti dari pelaksanaan aktivitas ibadah haji kita karena hadis nabi secara jelas menerangkan kepada kita bahwa Al-Hajjuh Arafah haji itu adalah Arafah artinya puncak aktivitas haji yang menjadi inti adalah pelaksanaan wukuf di padang Arafah ini salah satu ibadah yang dikaitkan dengan waktu dan tempat sekaligus waktunya sudah tertentu yaitu tanggal sembilan Dhul Hijjah mulai habis zuhur sampai nanti membentang hingga terbit fajar ini adalah ruknun min arkanil haji salah satu rukun inti haji siapa yang menyelenggarakan ibadah haji tetapi tidak hadir di Arafah pada waktunya maka dia tidak dianggap melaksanakan ibadah haji ini dari sisi nilai strategis pelaksanaan wukuf di Arafah dalam rangkaian manasikul hajj kemudian yang kedua dari aspek spiritualitasnya ibadah wukuf sebagai puncak dari rangkaian ibadah haji adalah puncak kontemplasi kejati dirian kita sebagai muslim dan juga mu'min disini Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah setiap doa dari hambanya dan Allah bukakan pintu permaafan nah di tempat yang suci di waktu yang mustajab para al-hujjah jual mu'tamirin mengikrarkan diri untuk tunduk dan patuh pasrah total kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengakuan atas berbagai kesalahan kekhilafan selama rentang waktu kehidupan komitmen ketaatan yang menjadi perjanjian luhur kita bisa jadi bergeser menjadi kemaksiatan karena nasu karena godaan duniawi dan lain sebagainya dalam momentum arofah kita ikrorkan kita muhasabah diri ini dari sisi aspek spiritualitas pribadi kemudian dari aspek spiritualitas kolektif serta reflektif ini adalah gambaran pada suatu waktu nanti kita akan dikumpulkan setelah kehidupan dunia di padang mahsyar dimana kita memiliki kedudukan setara dari sisi modalitas keduniaan hanya pakaian yang melekat pada diri kita yaitu dua helei pakaian tanpa jahit yang setara seragam seluruhnya tanpa mengenal jabatan dan juga kekayaan semua setara di mata Allah subhanahu wa ta'ala kita menanggalkan kebanggaan duniawi kita kita menanggalkan kekayaan duniawi kita kita menanggalkan jabatan dan juga segala kemewahan yang seringkali kita unggulkan di padang arafah ini adalah cermin pada suatu masa nanti kita hadir di padang mahsyar yang atribut atribut keduniaan gak ada guna sama sekali kecuali ketakwaan dan juga amal baik kita ini perlu kita internalisasi sekaligus juga refleksikan baik bagi Al-Hujad Wal-Muqtamirin yang sedang wukuf di arafah maupun para kaum muslimin yang belum berkesempatan hadir di padang arafah untuk merefleksikan makna wukuf di padang arafah hari ini artinya Pak Niam di padang arafah ini artinya semua manusia berkumpul dalam status yang sama sebagai hamba Allah seperti itu ya Pak Niam betul sekali dan ini juga diingatkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. pada saat khutbah di arafah yang dikenal sebagai khutbah tulwada kita ini setara dari nenek moyang yang sama kulukum min adam wa adam min turok setiap individu individu kalian adalah berasal dari yang yang sama yaitu Nabiullah Adam dan Nabiullah Adam tercipta dari apa dari tanah lafad la li'arobiyin ala a'jamiyin maka gak ada yang patut dibanggakan hanya karena persoalan ras persoalan suku persoalan bahasa gak ada yang lebih utama antara ras arab dan yang lain ras melayu ras cina kecuali karena pertimbangan ketakwaannya kepada Allah s.w.t saya kira ini pelajaran penting bagi kita bagaimana perbedaan warna kulit perbedaan asal-usul perbedaan bangsa tidak menjadi halangan untuk kita bersatu untuk kita bersama-sama satu hal yang membedakan kita adalah nilai kemanfaatannya untuk sesama oke baik selanjutnya apa yang harus lakukan oleh para jemaah haji demi kesempurnaan wukuf paniam kita akan membahas mengenai hal ini tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh pemirsa sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Asraluniam kita akan kembali memantau jalannya wukuf di Arafah saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Fani Maulana yang akan melaporkan langsung dari Arafah Fani bagaimana pantauan Anda mengenai suasana ibadah wukuf di Arafah Assalamualaikum Fitri dan juga pemirsa untuk puasana dari Pemda saya disini bersama dengan tim pengawas pagi BPR RI suasana hikmat para jamaah haji kemudian juga berzikir merenung dan juga berdoa masing-masing mengharapkan dan juga bermuat tabah begitu kemudian kami tadi melakukan ibadah hukuf sejak pukul 12 waktu Arab Saudi kemudian kami juga mendengarkan khutbah terlebih dahulu dilanjutkan dengan bersolat berjamaah solat tidak masak kita solat jukur dan pasar bersama selalibus kemudian dilanjutkan dengan merenung kemudian juga berdoa masing-masing menentukan apa saja dan menjadi keinginan atau perubahan yang ingin dicapai pada ikhada hati kemudian juga nanti selesai dari hukuf yang akan selesai pada pukul 6 waktu Arab Saudi atau sebelum Maghrib selesai itu kita akan berpindah ke Musgalipa untuk berpindah di sana dan bermalam kemudian juga di sana merentukan rumah saja seperti yang dari tadi yang kita mencari di Rafa apakah benar-benar sudah kita yakinkan dari hal-hal tersebut untuk bisa kita perubahkan begitu kita mantapkan di Musgalipa kemudian esok harinya akan berpindah ke Minang kemudian juga untuk saat ini para jamaah masih bersantai ada juga yang makan begitu kemudian juga ada sejumlah masyarakat Arab Saudi sendiri yang memberikan sejumlah es begitu dan ini seperti ini contohnya ini ada dari Arab yang sedang membagikan es dan mereka berlomba-lomba untuk mengajak kebaikan dan juga memberikan penyamanan tentunya bagi para jamaah Indonesia yang sedang berlaksan di Bapak Haji sendiri baik Fani Maulana terima kasih atas laporan Anda langsung dari Arafah dan Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Fatwa Bapak Asrarun Niam Soleh Pak Niam mengenai kesempurnaan wukuf apa saja yang harus dilakukan yang perlu dilakukan oleh para jamaah haji untuk mencapai kesempurnaan ibadah wukuf di Arafah terima kasih yang pertama harus dipastikan seluruh jamaah haji berada di Padang Arafah di area tempat di mana wukuf dilaksanakan mulai dari habis duhur ini yang menjadi salah satu rukun haji yang dengannya kemudian haji bisa dikategorikan sah sehingga memperoleh predikat haji ini yang pertama kemudian yang kedua bagaimana aktivitas saat wukuf aktivitas minimalnya kita berdiam diri di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan tentu karena ini adalah waktu yang mustajab yang doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita optimalkan waktu wukuf ini untuk kepentingan zikir tahmid kemudian muhasabah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan kemudian berdoa untuk kepentingan kebaikan diri kebaikan keluarga dan khususnya kebaikan bangsa kita bangsa Indonesia kemudian yang berikutnya kita perbanyak tilawat tilquran kemudian kita bersilaturahim dengan sesama menghindarkan diri dari kalimat kalimat yang bisa menyinggung orang lain dan komitmen muhasabah pada saat di Arofah ini harus kita kuatkan untuk kepentingan perbaikan diri kita di dalam relasi sosial berikutnya jangan sampai kita melakukan amal-amal kebaikan saat di Arofah selesai Arofah selesai pula aktivitas kebaikan ini sebagai start ini sebagai awal untuk melakukan komitmen perbaikan diri dan juga perbaikan lingkungan perbaikan kita sebagai makhluk individu untuk memperkuat jati diri kemanusiaan kita dihadapan Allah SWT dan komitmen kita sebagai makhluk sosial untuk terus mendarma baktikan diri kita untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga kebaikan bersama indikator kita baik sebagai makhluk sosial itu adalah sejauh mana kita mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan diri dari mafsadat saya kira itu yang menjadi concern dengan waktu yang mustajab di tempat yang mustajab ini baik setelah wukuf di Arafah Pak Niam rangkaian ibadah apalagi yang kemudian akan dilakukan oleh para jemaah haji dan makna dibalik rangkaian ibadah itu setelah punca aktivitas ibadah haji yaitu wukuf di Arafah berdiam diri di padang Arafah yang selanjutnya nanti secara berangsur calon atau jemaah haji seluruh dunia bergerak menuju musdalifah untuk melaksanakan salah satu aktivitas wajib haji yaitu mabit di musdalifah dengan cara berdiam diri kemudian berdoa berzikir di musdalifah sekaligus mencari batu kerikil untuk kepentingan nanti aktivitas lempar jumroh di jumroh akobah pada saat tanggal 10 zulhijjah dan juga jumroh ulah jumroh wusto dan juga jumroh akobah di tanggal 11 dan juga tanggal 12 zulhijjah nya secara berangsur nanti calon atau jemaah haji mabit di musdalifah setelah itu bergerak ke mina untuk kepentingan mabit di mina kecuali bagi jemaah haji yang memiliki uzur syar'i misalnya karena kepadatan lalu lintas sehingga jemaah haji tidak berkesempatan untuk hadir di musdalifah maka dalam kondisi uzur syar'i seperti ini dia diperkenankan untuk tidak mabit di musdalifah dan tidak terkena dam beda halnya bagi jemaah haji yang ada kesempatan untuk mabit di musdalifah tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu dan dia tidak mabit di musdalifah maka hajinya tetap sah akan tetapi berkewajiban untuk membayar dam nah sementara kalau ada uzur syar'i dia diperkenankan untuk tidak mabit di musdalifah dan dia tidak terkena dam jadi pergerakannya nanti setelah dari Arafah menuju musdalifah disitu nanti mabit tidak mesti harus dengan menginap dalam pengertian tidur tetapi berdiam diri dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu hingga tengah malam begitu tengah malam sudah dilewati secara berangsur jamaah haji bergerak menuju ke minah untuk kepentingan mabit dan juga lempar jumrah ini bagian dari rangkaian aktivitas ibadah haji yang yang sifatnya dogmatik kenapa kok bercapek capek malam hari di padang terbuka di Arafah di Musdalifah di Mina ini adalah bagian dogma keagamaan yang harus kita lalui sebagai cermin ketertundukan dan kepatuhan total kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama jadi pertimbangan kenapa itu dilaksanakan yaitu karena persoalan dogma persoalan ta'abudi jadi tidak dirasionalisasi kenapa tawafnya harus mengelilingi ka'bah tujuh kali baik Pak Astrolun kita harapkan para jemaah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan juga husu dan dapat meraih menjadi haji yang mabrur terima kasih Bapak Astrolun yang telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam live event wukuf Arafah kita akan ke informasi berikutnya pemirsa demi memastikan jemaahnya bisa menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar Patuna Travel sigap memberikan layanan khusus salah satu layanannya adalah kunjungan kamar oleh tim medis dan pembimbing haji bagi jemaah berkebutuhan khusus yang membutuhkannya diantaranya lansia demi memberikan dukungan penuh kepada jemaahnya Patuna Travel memberikan layanan spesial kepada jemaah yang memang memiliki kebutuhan khusus diantaranya lansia salah satu jemaah lansia yang berkebutuhan khusus adalah ibu Suli Sumiati berusia 77 tahun ibu Suli Sumiati rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan dalam rangkaian perjalanan haji yang melelahkan ini mulai dari kelelahan sakit kepala gangguan pencernaan hingga dehidrasi namun tim medis Patuna Travel dengan lembut dan telaten sigap menangani berbagai kebutuhan bagi ibu Suli Sumiati termasuk kunjungan kamar untuk memastikan kesehatan dan kebugaran ibu Suli Sumiati dalam menjalani rangkaian ibadah haji ini Alhamdulillah sehat meskipun memang perlu perhatian lebih lanjut terutama ibu Suli Sumiati ini kan memang terkadang agak sulit untuk makan juga minumnya mungkin kurang tapi meskipun begitu kami dari tim medis Patuna insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik untuk ibu Suli Sumiati agar ibadah hajinya lancar dalam kunjungan kamar ini turut hadir pemimbing haji yang memberikan layanan spiritual berupa doa-doa kepada ibu Suli Sumiati agar tetap bersemangat dalam menjalani rangkaian ibadah haji selalu memberikan pelayanan kepada jamaah baik yang untuk pelayanan khusus seperti jamaah yang sedang sakit seperti yang terjadi pada Suli Sumiati jadi selain dokter untuk meriksa secara medis kami dari para ustad dan pemimbing juga datang memberikan semangat secara rohani supaya semangat dalam peraksanaan dan berhagi dan diberi ibadah lain karena haram di rumah ini keluarga dari ibu Suli Sumiati pun merasa sangat terbantu dengan layanan kunjungan kamar dari Patuna Travel ini dan mengaku kondisi dari ibu Suli Sumiati beraksur membaik Alhamdulillah terima kasih dan kita sangat bahagia dan sangat senang sekali dan Alhamdulillah ibu sekarang dalam kondisi semakin bagus semoga-moga menguat doanya agar ibu dapat menjalankan wukum dalam samarang yang ibadah haji amin yang satu lagi tambahan juga memang kami juga dapat dukungan dari ustad Yesus dan Junaidi dari Patuna yang membantu juga dukungan untuk pengobatan secara fisikis demi memastikan kelancaran ibadah haji para jemaah Patuna Travel sigap melayani dengan sepenuh hati agar jemaah bisa menjalani ibadah haji dengan nyaman lancar dan sah dari Mekah Arab Saudi Aisyah Miadinar Carmilla Indri Asari Metro TV Pemirsa saya sudah kebersamaan kita dalam live event Wuku Farah mewakili kerabat kerja bertugas FI Terima kasih terima kasih atas perhatian Anda Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang